selamat menikmati agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama kita buka plastik pembungkus sosis kemudian potong sosis menjadi 12 bagian seperti ini selamat menikmati oke seperti ini setelah itu kita buat adonan basah terlebih dahulu siapkan 5 sendok makan tepung terigu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca kemudian beri sejumbut garam kaldu bubuk secukupnya lada bubuk secukupnya kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit kita mau buat adonan basah tapi jangan terlalu encer ya agak kental saja nah kira-kira seperti ini ya kekentalannya setelah itu kita buat adonan keringnya kita pakai 7 sendok makan tepung terigu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca kemudian kita kasih bumbu seperti tadi sejumbut garam lada bubuk secukupnya dan kaldu bubuk secukupnya kemudian kita aduk kemudian masukkan sosis ke dalam adonan basah setelah itu masukkan ke dalam adonan tepung yang kering dan balur menggunakan tepung kering seperti ini menggunakan sendok atau pakai tangan juga bisa selanjutnya pindahkan ke wadah lain sambil kita ketuk seperti ini ya dan kita ulangi tahapan seperti tadi sampai sosis habis oke selesai oke selesai dan ini adonan tepungnya masih ada sisa ya jadi kalau kita pakai 8 atau 10 sosis ini masih cukup dan tepung terigu yang belum terpakai juga masih bersisa oke siap kita goreng panaskan mie nya kemudian masukkan sosis goreng sosis menggunakan api sedang cenderung kecil ini agar tidak agar tidak gosong ya bisa kita lihat buihnya sudah mulai hilang dan ini warnanya juga sudah kecoklatan ini bisa kita angkat ya dan kita goreng lagi sampai sosis habis nah ini dia sosisnya sudah saya goreng semua ini kita mau packing ya untuk packingnya kita bisa pakai cup seperti ini kita isi 5 atau 6 buah sosis kemudian beri saus tambahkan mayonaise juga lebih enak kemudian kita beri tusuk gigi seperti ini bagi kalian yang tidak mau memakai plastik kita bisa pakai kertas nasi seperti ini ya sama kita isi 5 atau 6 buah sosis nah seperti ini untuk cara buatnya kita pakai kertas nasi seperti ini kita buat bentuk persegi kemudian kita lipat segitiga kemudian kita tekuk ke samping kemudian yang ini juga kita tekuk kemudian kita lipat ke bawah seperti ini untuk harga jualnya silahkan disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya karena harga bahan tiap daerah juga berbeda nah ini dia sosis tepung crispy kita sudah siap mudah banget kan cara buatnya kajip ya bismillahirrahmanirrahim ini enak banget sosisnya itu jadi crispy cocok banget bila dimakan sama saus sambal dan mayonez enak oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati